Rekan-rekan, perkulian kali ini merupakan pertemuan ke-12, 13, dan 14. Kita jadikan satu sekalian. Teman-teman, di pertemuan yang ke-12, ke-13, ke-14, semua menyatakan bahwa ini adalah kegiatan aksi nyata teknologi pendidikan. Nah, di pertemuan ke-12, saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman buku-buku yang sudah dihasilkan oleh salah satu buku yang dihasilkan oleh teman-teman di teknologi pendidikan. Adapun buku ini bukan ilegal pada saat diambil, karena memang diberikan secara gratis. Memang diproduksi secara massal dan tidak berbayar, sehingga ini adalah buku yang free. Yang ini terbukti memang di Google juga di free-kan. Teman-teman, nanti ada buku satu dan kemudian ada buku dua. Silahkan dibuka. Buku pertama, jika dibuka, seperti ini. Teman-teman akan disajikan sebuah karya keilmuan di teknologi pendidikan. Karya keilmuan itu diberi pajuk teori dan implementasi teknologi pendidikan. Di era belajar abad 21 dan revolusi industri 4.0. Adapun penulisnya, editornya, salah satunya adalah saya dan kedua guru besar di teknologi pendidikan. Dan disini merupakan sebuah implementasi keilmuan, sebuah curhatan mungkin dalam bahasa sosial gitu ya. Dan kemudian ada beberapa keilmuan yang bisa rekan-rekan baca dan bisa rekan-rekan lihat. Dalam konstruk ini ada berbagai macam keilmuan yang disampaikan dalam buku ini. Sementara yang kegiatan yang kedua sama, yaitu bahwasannya Anda diberikan buku yang kedua. Buku yang kedua ini lebih bersifat implementatif, kasuistis. Sedangkan kasus yang diungkapkan dalam buku ini adalah kasus di mana terjadi sebuah pandemi yang melanda Indonesia. Dan juga masyarakat dunia. Nah, perannya apa? Nah, ini juga diungkapkan salah satu penulisnya juga saya. Kita lihat juga bersama teman-teman yang lain. Penulis ini menyatakan bahwasannya kita merupakan entitas yang cukup berperan dalam era dan pasca pandemi COVID-19. Nah, disinilah ada beberapa yang bisa rekan-rekan melihat dan rekan-rekan baca dan rekan-rekan bisa mengkaji dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan buah pemikiran kecil dari peran, maaf, dari keseluruhan peran di teknologi pendidikan. Oleh karena itu, teman-teman cobalah dari kedua buku ini silahkan Anda melakukan kajian yang tidak perlu banyak-banyak. Satu chapter saja. Nah, harapannya dalam satu chapter itu, baik buku satu dan kedua, nanti Anda akan melakukan kajian literasi. Yaitu literasi di buku satu dan literasi di buku dua. Nah, harapannya nanti teman-teman di literasi ini, rekan-rekan, kami haturkan kepada teman-teman untuk bisa memilih chapter mana yang menurut Anda yang Anda butuhkan saat ini. Saya tidak tahu chapter mana yang Anda butuhkan. Tentunya ini memiliki alasan, dan alasan itu mohon bisa dijelaskan, baik buku satu dan buku dua. Jadi Anda memiliki kesempatan di buku satu dan buku dua. Mohon dikaji, dan mudah-mudahan ini menjadi kajian untuk membangun konstruksi di peran teknologi pendidikan pada waktu Anda mengkonstruksi proyek yang akan dipublikasikan. Demikian teman-teman, untuk kegiatan pertemuan di 12.